Dua tanda-tanda para ustadz penipu, pembohong dan pendustah. Dua tanda-tanda para ustadz penipu, pembohong dan pendustah. Dua tanda-tanda para ustadz penipu, pembohong dan pendustah. Yang merugikan banyak orang-orang awam. Karena orang-orang awam itu kalau melihat gamis, baju, penampilan, seorang ustadz, atau guru, atau bahkan kiai. Maka biasanya orang awam itu akan segan. Sehingga banyak sekali korbannya adalah orang-orang awam. Oleh sebetulah, wai saudara ku kamuslimin wal muslimat, wabil khusus saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber channel Youtube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Agar tidak mudah silau, tidak mudah kagum, tidak mudah heran, akhirnya ditipu, dibohongin oleh oknum-oknum yang berpenampilan seperti ustadz. Yang ngomongnya setiap hari seperti ustadz. Tetapi aslinya adalah penipu, pembohong dan pendustah. Oleh sebetulah, perhatikan ibaratnya yang sudah kami tulis di dalam lajar kaca video. Dalilnya adalah langsung dari Al-Quranul Karim. Al-Ustadu Al-Kadzabu Lahu Ala Madani Al-Ustadu bermula ustadz, Al-Kadzabu yang pendustah. Lahu yaitu tetap baginya Al-Ustadu Al-Kadzab Ala Madani bermula dua tanda-tanda. Dua tanda-tanda ini sangat dominan. Walaupun sebenarnya tanda-tandanya banyak sekali. Tetapi cukup dua tanda-tanda ini sebagai tanda awal yang harus kita kenali. Al-Ulah, alamat yang pertama. Yukruful qawli gurura. Yukruful qawli gurura yaitu menghias perkataan. Gururan dalam keadaan penipuan. Jadi perkataannya itu sangat dihiasi. Artinya dia diperindah, dipercantik, diperhalus. Kata-katanya sangat lembut, seolah-olah sangat santun. Memilih bahasa-bahasa yang sangat lembut sekali. Tutur katanya sangat indah. Sehingga mampu mensikir siapapun. Ya, jadi jangan heran. Kalau penipu kok kata-katanya kasar, keras ya. Orang tidak mau tertipu dong. Dia saja sudah kata-katanya kasar, keras begitu. Nah, biasanya penipu apalagi berbahasa ustad. Kata-katanya sangat lembut sekali. Seolah-olah menyentuh ke dalam hati. Ini adalah tipu daya. Tipu daya agar orang yang ditipu itu mudah terperdaya oleh ucapannya. Ini yang pertama. Dan alamat atau tanda yang kedua. Kasratul halafi billahi ta'ala. Kasratul halafi itu banyak bersumpah. Billahi dengan menggunakan nama Allah ta'ala. Jadi, ciri yang pertama. Kata-katanya indah, ucapannya sangat santun, sangat lembut. Tidak menghujat, tidak kasar begitu. Demi apa? Demi ingin menipu orang lain. Yang kedua, dia itu banyak bersumpah membawa-embawa nama Allah. Bahkan membawa nama Rasulullah juga. Demi Allah, demi Rasulullah. Ini orang yang seperti ini itu agar ucapannya dipercaya. Sehingga dia berani bersumpah membawa-embawa nama Allah. Dan juga membawa nama Rasulullah SAW. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam kita. Selama umur hidupnya itu tidak pernah bersumpah membawa-embawa nama Allah. Mengapa? Karena begitu agungnya nama Allah. Sangat agung sekali nama Allah. Sehingga Imam Syafi'i itu tidak berani sama sekali membawa-embawa nama Allah di dalam sumpahnya. Lagian, Imam Syafi'i kan orang yang terpercaya. Orang yang sangat jujur. Ngapain? Dia bersumpah-sumpah segala. Kalau ucapannya Imam Syafi'i tidak dipercaya, silakan tidak apa-apa. Kata Imam Syafi'i begitu. Tapi beliau tidak akan membawa-embawa nama Allah. Apalagi demi sumpah yang ingin dibenarkan orang ulang lain. Oleh sebitulah, perhatikan dua tanda-tanda ini. Ya memang sih, ya tidak semuanya orang yang ucapannya lembut, orang yang ucapannya santun itu penipu. Tidak. Tidak. Ya. Jadi nanti kalau gini kan si A itu ucapannya lembut. Santun. Jangan-jangan itu penipu. Jangan begitu juga. Cuma ini sebagai sandaran, tanda-tanda awal. Kalau sudah dari yang pertama, ucapannya halus, lembut, sopan, santun. Ditambah yang kedua, banyak bersumpah membawa-embawa nama Allah dan Rasulullah. Nah ini mirip nih. Ini satu rangkaian. Jadi kalau sudah ada dua tanda ini jadi satu, maka ini adalah mirip. Artinya mirip itu ya mirip pendustah, mirip pembohong, mirip penipu. Dasarnya adalah dari Al-Quranul Karim. Qalallahu Azzawajal telah berfirman oleh Allah Azzawajal. A'udzubillahiminasyautanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakadhalika ja'alna likullin nabiyin atuvan syayatin al-ingsi wal-jinni yuhi ba'duhum ila ba'd yukhrufalquli ghorura. Wakadhalika dan iaitu seperti itu. Ja'alna telah menjadikan oleh kami kata Allah likullin nabiyin. Bagi setiap nabi atuvan pada musuh syayatin al-ingsi wujudnya setan-setan manusia. Wal-jinni dan setan-setan jin. Jadi para nabi dijadikan oleh Allah sebagai musuhnya setan-setan manusia. Jadi manusia itu yang menjadi setan banyak sekali nih. Wal-jinni dan juga setan-setan jin. Yuhi ba'duhum yang memberikan wahyu ba'duhum oleh sebagian mereka ila ba'din kepada sebagian yang lainnya. Yuhrufalquli ghorura. Pada hiasan ucapan-ucapan yang indah ghorura dengan tujuan untuk menipu. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu kalau seandainya berkendak rabbuka oleh tuhanmu. Ma fa'alu tidak akan mengerjakan oleh mereka. Fadharhum maka hati-hatilah tinggalkanlah oleh engkauh pada mereka. Wa ma yiftaruna dan apa yang mendustakan oleh mereka. Tinggalkan. Ini dalam surat Allah'an'am ayat yang ke-112. Jadi orang-orang yang banyak bersumpah membawa-bawa nama Allah dan Rasulullah ini. Biasanya demi ingin supaya ucapannya dipercaya oleh orang lain. Sehingga dia membawa-bawa nama Allah dan Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Sekiranya berbuat baik oleh kalian dan bertakwa oleh kalian. Dan mengislahkan oleh kalian di antara manusia. Wallahu sami'un alim. Wallahu bin mula'ullah sami'un yaitu yang maha mendengar alimun yang maha mengetahui. Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-224. Demikianlah dua tanda-tanda yang sangat dominan. Apabila ada dua tanda-tanda ini. Antum lihat di seorang ustaz. Maka berhati-hatilah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Fiddi ni wa duni wa la akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Selamat menikmati.